Terima kasih telah menonton! 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 Sini-sini aku bantuin! Oke, gimana-gimana? Jadi ini sedotannya harus sampai mentok ditariknya... ...kemudian dimasukin sampai mentok, tuh shhhh. Oh jadi sampai mentok juga? Iya, jadi bisa dihisap sampai habis semuanya. Wah pas banget nih, cobain deh! Gimana? Mana? Seger. Waaay. Yaudah kalau gitu. Ya udah, aku main lagi. Yaudah dadah. Bye, bye deh. Seger banget ya. Kalo liat anak-anak tuh abis main, capek, terus minum susu kayak gitu. Susunya greenfield lagi. Eh kamu kok bawa susunya dalam tas gitu panas-panasnya bukannya harus dingin? Wah belum tau ya, ini produk baru lah Ras. Susu UHT ini bisa dibawa pergi tanpa butuh pendingin. Umur simpannya juga lumayan lama, sampe 10 bulan. Kalo banget emangnya pake pengawet. Nah susu ini tuh bebas pengawet. Proses pengolahannya yang sangat steril membuat susunya tahan lama tanpa perlu bahan pengawet. Nah greenfield juga sangat concern untuk menjaga kualitas susunya. Dimulai dari perawatan sapi-sapi perah yang diperlakukan sangat baik. Sehingga sapi-sapinya merasa nyaman. Dengan demikian susu yang dihasilkan pun juga baik. Gak hanya itu, sapinya juga tidak diberikan antibiotik maupun hormon. Jadi aman banget. Wah keren juga ya. Good point tuh, kalo menurut aku itu bagus banget. Kita aja sebagai ibu yang menyusui anak gitu kan. Harus happy terus, harus santai, harus silek. Supaya asli yang dihasilkan berkualitas dan juga banyak ya kan. Nah tapi aku penasaran juga nih. Ini sebenernya susu buatan pabrik atau peternakan sih? Nah greenfield punya peternakan dan juga pabrik pengolahan sendiri. Peternakannya terbesar di Asia Tenggara dan sapinya banyak banget. Karena punya peternakan sendiri makanya diperlakukan kontrol kualitas dengan baik. Kamu tau gak sih mereka punya kebijakan no human touch milking atau memerah tanpa sentuhan tangan manusia. Dengan demikian mengurangi kontaminasi bakteri ke susu. Gitu lah Res. Canggih-canggih berarti nutrisinya juga pasti lebih baik. Nah satu lagi nih kelebihannya, susunya hanya susu segar tanpa tambahan zat apapun. Sehingga kandungan gizinya itu semua alami dari susu itu sendiri. Kamu mau cobain? Boleh, boleh, boleh. Jadi penasaran. Biasanya aku beliin cuma buat Dava nih. Nih kamu cobain nih. Aku bantuin ya buka kemasannya. Selain itu nih, susu ini menggunakan telescopic stroke. Sebelum dipakai, sudotannya ditarik dulu hingga memanjang lalu mengunci. Dengan sudotan ini, susu bisa diselot sampai ke sudut-sudut kemasan. Nah kemasan 250 mili untuk anak-anak remaja sampai dewasa kayak kita gini. Nah kalau air rasa sama Dava mungkin bisa minum kemasan yang 125 mili dan 200 mili. Oh ukuran dan rasanya komplit ya buat keluarga ya. Nah sekarang aku juga mau nyobain nih. Gimana? Segar banget. Wah aku harus beli nih buat di rumah nih. Nah ibu pintar setelah ini aku udah ada janji nih mau ketemuan sama Laras. Mau ajak anak-anak main di taman terbuka. Makanya ikutin kita terus ya. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa.